Intro 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 Apa lagi introksi? Introksi presiden kali itu satu yang kedua yang kedua menteri intruksi kan itu bahasanya itu bahasanya kan kalau enggak salah ada rekamannya kok intruksi emang ada intruksi menteri yang enggak ada sih permen yang belum ada permen atau keputusan menteri atau permen permennya kan enggak ada kalau itu kan bukan menteri itu an-ahu kan iya yang tanda tangan coba itu ahuh dirjen ahuh bukan itu itu yang ke yang satu yang kedua kalau tidak salah dijadikan e-voting nasional jika ada emang ada surat emang jabar sama Sulawesi yang dipakai dasar kalau kembarankan KDK yang di alasan kalau ini benar enggak jabar sama Sulawesi yang dipakai alasan enggak tahu dari Jabar dan Sulawesi ya saya enggak tahu ya terus akan ceritakan nanti tahu udah kamu wawancarai ya nanti terus akan ceritakan coba menghubungi Jabar kalau memang itu memang ada jabar sama Sulawesi minta e-voting kalau enggak ada kan berarti dugaan saya adanya konspirasi itu memang betul nah makanya jalan satu-satunya ini enggak bisa ini udah politis yang ketiga menggunakan BSSN kita pernah bahas juga tuh BSSN kita bahas enggak apa-apa sepanjang sesuai dengan perkepres 28 2021 sepanjang itu ada enggak pasalah kan disitu diatur Iya dia kalau bentuk kerjasama-kerjasama bentuknya apa betul enggak kalau uang pemasukan negara untuk meminjam alat itu kan berapa jumlahnya harus nanti harus dilaporkan loh termasuk KPK loh karena kan berarti kan ada base ada ada bisnisnya ada ada bisnis sewa-menyewa ada uang sewa-menyewa kalau misalnya dipinjamkan apa iya sih cuma-cuma cuma-cuma dengan meminjamkan alat peralatan negara yang dibiayai APBN ya nggak mungkin lah Hai saya tanya sekarang Hai hal institusi-institusi yang dibiayai APBN itu perlu enggak kira-kira APBN itu melalui apa pembiayanya melalui keputusannya melalui DPR apa melalui penunjukan biasa DPR dibahas dulu di sedang play ya diputuskan nanti konsultasi kepada DPR dong siap Insya Allah kalau menggunakan dana-dana yang dibiayai APBN tuh prosedurnya gimana tanya oleh Pak DPR biar paham Nah aku kan bukan DPR ya cuman setauku ya kalau itu dibiayai APBN dan sebagainya memang harus ada regulasi yang membolehkan kalau ada regulasi membolehkan tidak terus boleh begitu aja teknisnya seperti apa itu kan gitu ya ya nggak terasa Kang Bro sudah satu jam berlalu terakhir apa yang ingin Kang Bro sampaikan dengan kondisi terakhir saya kalau udah seperti ini tuh harus secara hukum ya kalau dia kalau mereka mau mau kalau dia itu denger saran-saran saya sejak awal dia enggak akan seperti ini iya sih Hai enggak denger sih enggak mau denger saran-saran saya denger Kang enggak dulu saya itu keterapat itu yang bersuara saya sama Bang Ari aja Ari Supratno Ari Supratno aja berdua aja yang lain tentang kok yang lain tidak setuju kok ya kan mereka kan kalau memang mereka top markoto pinter ya diatasi toh ini gimana itu kan saya itu kadang-kadang yang dongkol juga bro cuman saya itu orang konsisten karena saya itu sejak awal kalau udah ya ya enggak enggak cuman dari sisi pemikiran saya itu jelas dulu nah ada lagi nih masuk gimana caranya vote nasional anggaran dasarnya belum mengatur soal itu apa bisa uang ade berbarengan dengan Kongres bukankah seharusnya dalam KLB tanpa perubahan ade legalisasi vote nasional sangat risikan gugatan makanya tadi dengerin makanya kan harus ada KLB dulu ada perubahan dulu harus kemudian kalau regulasinya dulu Ujn nya itu ujn mengatur kaitannya dengan itu 82 Hai Enggak itu yang 82 yang pemerintah perintah menteri ayat 5 Ujn yang diatur anggaran dasar rumah tangga untuk peningkatan profesi kualitas anggota 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 organisasi melalui diatur dalam anggar maksudnya yang kaitannya dengan masa jabatan usia barengan kan sisanya sekalian Oh iya sebentar itu ada pukul 8 pasalnya kalau nggak salah itu pasal 8 Hai iya kan sekalian diatur aja sekalian kalau memang terkait dengan kan sekalian jadi biar sana itu biar kalau menang yang tidak diguka di pengadilan itu saya itu sebenarnya kalau nyarankan nyarankan yang baik Oh iya hanya pokrol-pokrol tuh ngawur aja main pecat-main pecat tidak dipecat dicabut SK iya kan terakhir kacau saya closing statement ini closing statement Kang Bro untuk angin satu kalau saya ini enggak ada cara lain selalu gugat ini itu top itu udah iya kalau enggak kalau nggak percaya ya silahkan aja paling ke nanti akan kalah kalau kalau apa di terus-terusan kayak gini Oke berarti kalau saya udah a priori sejak sejak Oh begini dilanggar ini gelanggar enggak udah ADRT udah enggak digubris ini tahu kalau saya udah a priori berarti dua surat kalau saya udah enggak mau jajak rembukan kayak apapun kalau saya mending hukum berarti dua surat yang dikeluarkan tahu itu dapat digugat ya kalau pendapat saya pertama itu masih percaya kalau ini hari ini saya udah enggak percaya lagi Oh oke kalau hari ini pendapat saya itu sudah mengikuti perkembangan keputusan itu gugat ketun Oke terima kasih yang punya kepentingan ya kalau hanya orang-orang perorangan kayak saya ini ya nanti intervensinya jalan satu-satunya hukum udah buntu nih udah nggak bisa sama sekali ini jalan satu-satunya hukum gugat melalui tun ya ya saya saya yakin menang kok ya karena itu ngawur suratnya ya cuman dia akan takut eh takut nanti kalau gak ini lawannya kalau saya nggak kalau saya kalau mau menyelamatkan organisasi ngapain takut ya karena negara ini restart negara hukum setuju iya kalau menurut saya kalau orang udah takut untuk mencari kebenaran ya akhirnya hanya cua-cua di medsos cua-cua di WA siapa yang mau denger action lah ya ya itu kan paling ya kayak anu aja kayak kalau orang jauh namanya membakar belarak belarak itu anu apa daun kelapa yang yang kering ya keluar asep toh apinya nggak ada ya obor aja iya cuman buat ngusir nyamuk kalau nggak salah ya setelah untuk ngusir nyamuk nanti datangnya lebih banyak lagi nyamuknya nyamuknya bawa pasukan Oke Kang Bro Terima kasih telah berkenan di ganggu gugat jadi ganggu gugat kamu kacau di ganggu gugat Kenapa gross effort saya mengganggu gugat ya mengganggu gugat Kang Prof WH karena tertarik dengan tulisannya dan setiap tulisannya dan setiap wawancara mulai terlihat satu persatu sampai hari ini dan satu pesan dari wawancara jiloh jangan nanti dituduh wah jangan saya udah dapet bocoran apa enggak sama-sama betul karena kan kita wawancara dari prediksi-prediksi ya dari prediksi tulisan wawancara dan analisis yang saya dasarkan pasal betul yang kita wawancara kita diskusikan ternyata mulai prediksi-prediksi itu mulai terlihat sampai hari ini dan satu kata dari Kang WH sebagai penutup jalan keluar satu-satunya gugat ambil alih pasal 21 gugat ya bahasa kasarnya gugat tapi bahasa halusnya tempuh jalur hukum gugat dalam kurung tempuh jalur hukum baru diambil alih dengan menggunakan pasal 21 ayat 2 kalau surat dari ahu itu tidak digugat dulu berat siap tapi kalau digugat dulu melalui jalur hukum berarti kan resmi nih nah dan saya yakin itu saya yakin ya aku yakin itu kalau digugat menang oke sekali lagi terima kasih Bang WH sudah mau digugat eh salah diganggu sudah dibawa digugat ikut-ikutan jadi mau sudah mau diganggu bukan memprovokasi ya Bro yo bertanya aku menjawab secara akademis ya seperti biasa kalau sudah urusannya politis urusan itu susah seperti biasa masuk dalam merana politik dalam bincang santai gross tv seperti biasa ya MGD bertanya gross tv bertanya Narsu menjawab ya sekali lagi makasih Bang WH demikian gross server terima kasih selamat malam ya oke gross tahan dulu Kang Bro demikian gross server bincang santai gross tv bersama dengan Bang Kang Bro WH tidak mau disebut panjang padahal namanya Profesor Dr. Haji Widi Handoko Esa SPN tapi lebih suka dipanggil Kang Bro WH sampai jumpa di Liputan dan bincang santai gross tv selanjutnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam rekan-rekan ya terima kasih